Halo Kak, berjumpa kembali di channel Marta Olinana Baban, masih dengan tas-tas second dari Balkewat ya Kak. Kali ini edisinya masih yang jonggol-jonggol ya, tetap jonggol-jonggol dulu ya Kak. Dari bongkaran lebih dari lima bal ya Kak, jadi jonggolnya tuh edisi ini yang mantul-mantul ya. Jadi Kakak yang mau cuci mata, yang lagi mau belanja-belanja ya Kak, boleh ditonton. Kemudian kalau Kakak suka, Kakak bisa order, cara order kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp, ada di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Karena ini tas second Kak, tolong diperhatikan untuk setiap detail saat menjelaskan setiap item tas ya Kak. Jadi Kakak suka yang mana, misalkan suka yang nomor berapa gitu ya. Itu untuk yang Kakak suka itu Kakak perhatikan detailnya ya. Jadi saat masuk ke WhatsApp, Kakak sudah maklum, makanya Kakak mau membeli gitu ya. Pengiriman dari Jakarta ya Kak, harga second itu tergantung brand dan kondisi ya Kak. Ada kondisinya bagus, harganya juga bagus. Apalagi kalau ditunjang lagi dengan high brand ya Kak, lebih tinggi lagi harganya ya. Tapi semuanya masih terjangkau ya dibandingkan kita kalau beli di web second ya Kak, masih ini sih masih yang 8 kali, 10 kali lebih murah lah ya Kak. Langsung kita mulai aja ya. Ini ada kulit mantul dari brand Sesamji ya Kak. Kulitnya mantul banget, kulit asli. Kulit asli, Sesamji warnanya ini coklat kopi, coklat tua, espresso gitu ya Kak. Modelnya dia unik ya, Kakak pencari model unik nih ada ransel. Seperti ini ya Kak, tuh. Dia seperti ini. Nah, brand Sesamji ya, Sesamjinya langsung diembos paling depan. Terus di sini ada dua poket ya Kak, dua poket tuh kurengnya masih kelihatan bersih. Persudutan aman nih, ya Kak. Sudut-sudut aman, di sini sudah Sesamji tuh kulit mantul ya. Tampaknya Kak, tali bisa panjang pendek. Masih aman semua. Ruangannya satu, ruangan dari belakang gitu ya Kak. Cipernya lancar. Furing bersih ya Kak, furingnya bersih. Furing bersih tuh semua Sesamji, Sesamji. Ini Kakak bisa siap pakai. Di sini ada Sesamji tuh ya Kak. Ada tulisan Sesamji ya, tulisan brandnya Sesamji. Untuk poket-poket, dia tidak ada poket ya Kak. Jadi hanya ada satu ruangan, poketnya ada di luar ini ya Kak nih. Poketnya lumayan panjang ya. Kondisi kayak baru ya Kak, Sesamji. Kulit asli, kulit mantul. Branded ya Kak, modelnya unik. Terus ini, sizenya. Size 32, tingginya 35. Ini Sesamji Kak, harganya ya. Harganya ya Kak, 360 ribu. Fix 360 ribu ya Kak, 360 ribu. Ransel kulit asli, kulitnya kulit mantul. 360 ribu. Lanjut Kak, ini ada dari, apa sih ini? Roy Valu Kak, Roy Valu kayak baru. Brand Roy Valu kayak baru. Kulit mantul Kak, menul-menul. Kulit asli menul-menul. Dia solder lega, solder lega. Lengkap tali panjang, bisa panjang pendek ya Kak. Nih, warna hitam, masih glowing banget hitamnya. Kulitnya masih sehat ya Kak tuh, masih kulit lemak tuh. Ya Kak, kulit asli sehat banget tuh. Masih cantik ya Kak tuh, HW-HW juga masih glowing. Ruang utama dia ada jeeper ya Kak, nih. Di belakang ada satu ruang. Lancar ya Kak, nih. Semua disininya sudah Roy Valu, Roy Valu ya. Kayak baru ya Kak. Puring dalam bersih, puring dalam bersih ya. Puringnya tebal ya Kak, puring tebal tuh. Mantulah kulitnya ya Kak, disini sudah Roy Valu. Satu pocket dengan jeeper, dua pocket tanpa jeeper. Ini size-nya. Size 42, tinggi 20. Alas ada di 12 ya Kak. Harganya ini Kak. Fix di harga 360 ribu. Lengkap tali panjang ya Kak, kayak baru. 360 ribu. Tuh kulitnya mantul banget. 360 ribu ya Kak, lengkap tali panjang. Branded Roy Valu. Lanjut nih, ada jonggo lagi Kak. Jonggol. Ini di, aku searching di webnya harganya lebih dari 4 juta ya Kak. Karena memang mungkin yang mahal bambunya ini ya Kak. Sama kulit aslinya ya. Dia warnanya, warna... Coksu. Warna coksu ya Kak. Coksu, coklat, gimana ya. Coksu aja lah kita bilang ya Kak. Nih, tali panjang bisa panjang pendek. Untuk tas pesta, tas kantor ini cantik ya Kak. Untuk yang bahan-bahan bambu ya. Ada detail-detail bambu itu biasanya tas-tas mahal ya Kak. Terus disini dia Fusela ya. Brand Fusela. Besi bakar sudah di stem Fusela. Besi bakar masih glowing banget ya Kak. Besi bakar masih glowing banget. Kulit asli. Kulit asli, kulit mantul. Kulit masih sehat nih. Persudutan aman ya Kak. Disini bambu, disini bambu tuh. Bambunya ini yang mahal ya Kak. Ini saiznya. Saiz 30. Saiz cantik loh. Tinggi 18. Alas ada di 12 ya Kak. Nah, bibir-bibir aman tuh. Bibir aman tampak ya Kak. Nih, bibirnya aman. Furing bersih ya. Furingnya katun jeans Kak. Furing bersih, katun jeans tuh. Ini Kakak bisa siap pakai Fusela made in Italy gitu katanya ya Kak nih. Fusela made in Italy. Tintanya tinta emas. Ya si Fusela ini ya Kak. Harga berapa Kak? Enaknya berapa Kak? Ini tas mewah ya Kak? Tas mewah ya. Fusela ya Kak. Fix di harga Rp 600.000. Fix Rp 600.000 tuh. Cakep Kak. Buat pesta. Fix Rp 600.000 ya. Tinggal sesuaikan aja. Dengan kostumnya. Mewah ya Kak. Rp 600.000. Di Rp 600.000. Lanjut nih kayak baru lagi Kak. Kak. Coklat kopi dari brand Deta. By Esquire. Oh serinya Esquire ya Kak. Kayak baru ya. Kak ini kayaknya Esquire edisi khusus ya. Karena besi bakar ya. Udah macam korun ya Kak. Biasa kan Esquire tuh. Tuh kalau aku lihat sih detailnya yang masih yang biasa-biasa ya Kak. Ini detailnya mewah ya Kak nih. Besi bakar. Besi bakarnya tebal banget. Masih glowing banget. Kulitnya tuh. Ya Kak. Ini kayak lungsuran toko. Warnanya coklat kopi ya Kak. Coklat kopi. Coklat tua gitu ya. Di sini ada dua jipper gitu ya Kak. Ada ruangannya juga tuh. Furingnya. Nuh. Ini semacam kayak. Apa sih duet gitu ya. Kolaborasi ya Kak. Furingnya juga cantik. Esquire. Si bakarnya nih Kak. Si bakar langsung kelihatan kalau ini tas mahal ya. Ya Kak. Jadi mungkin si Deta ini desainer gitu kali ya Kak. Di Korea sana suka duet sama desainer-desainer gitu Kak. Untuk pemakaian solder. Dia lega ya Kak. Pemakaian solder lega. Kulitnya kulit asli. Kulit mantul ya Kak. Dari detail-detail adalah detail-detail mahal. Tali bisa panjang pendek. Nampak ya Kak. Mantul banget. Di sini dia ber-zipper. Zippernya lancar. Furing bersih ya Kak. Furing bersih tuh. Furing bersih nih. Furingnya bersih. Satu pocket ber-zipper. Dua pocket tanpa jipper. Di sini Deta by Esquire. Kayak tadi di luar itu. Si Esquire ini. Size-nya. Size 38 ya Kak. Tingginya 24. Alas ada di 10 Kak. Ini cantik banget Kak. Kayak beli baru ya Kak. Kayak beli baru. Kalau kayak beli baru di Taseken. Ada minus-minus minor. Sekitar 5 persen gitu ya. Dimaklumnya aja ya Kak. Karena ya masih 0 komanya itu ya Kak nih. Tampaknya Kak tuh. Masih sehat banget ya. Harganya 380 aja. Fix 380 ya Kak nih. Kayak baru. 380. Banyak high brand nih Kak. Banyak high brand. Yuk cuci saldo Kak. Lanjut. Ini. Speedy LV Multicolor Black. Ya Kak. Nih. Kalau sepenglihatan laku langsung. Ini masih cantik banget. Ya Kak. Tuh ya. Di gitu. Di gini ya. Ini modelnya memang tanpa tali panjang ya Kak. Desainnya memang handbag ya. Desain memang handbag. Di sini itunya ya Kak nih. Stem. Louis Vuitton. Di sini ada. Kalau lihat langsung ini masih jelas ya Kak. Di situ ada. Ya kita ke perselangan ya Kak. Sulang sebelah sini aman. Besinya lengkap aman ya Kak. Turun-turun HW biasa ya Kak. Turun-turun HW biasa. Kalau untuk pemakaian. Masih yang cantik ya Kak. Belum ada gejala-gejala untuk malu-maluin. Gak ada ya Kak. Masih yang pede. Pakainya masih yang pede ya Kak. Ya aman semua ya Kak. Bodi-bodi aman warna. Masih pekat. Masih seger ya. Tuh. Ya Kak. Masih mewah. Ini sizenya Kak. Size 32. Tingginya di 20. Alas ada di 16 ya. Terus pocket di sini juga. Dia sudah Louis Vuitton nih. Di ini-in dia masih aman tuh. Nih ya Kak. Masih aman. Fungsinya masih aman. Terus jipper di sini. Sudah yang ya Kak Ori ya Kak. Di sini ada cantelannya juga tuh. Masih makan semua ya Kak. Cantik ya tuh. Di sini LV-nya tuh. Jipper lancar ya Kak. Untuk detail sudah detail jonggul ya Kak. Detailnya sudah detail jonggul. Terus di dalam ini dia sweat ya. Nih sweat tuh. Ya Kak. Masih bersih. Masih bersih. Ini Kakak bisa siap pakai ya Kak. Untuk tas-tas mahal itu aku upayakan untuk di spa dulu ya. Jadi ini ya Kak. Pas ngejembreng juga enak kalau udah di spa ya. Tembus dead code ya Kak. SP 0072 ya. Ada di sini ya Kak. SP 0072. Dia tembus dead code. Bersih. Kakak siap pakai minusnya. Minus-minus minor aja. Dipakai masih cantik ya Kak. Kayak semacam kayak gini nih. Tuh ya. Tuh. Besi-besi. Turun-turun. HW biasa ya Kak. Kalau dipakai nggak tampak. Ini Kakak nggak tampak kalau beli secondnya. Masih cantik. Nih ya Kak. Nomor seri tembus ya. Harganya 1 juta 200. Nomor serinya tembus ya Kak. 1 juta 200. 1,2. Lanjut nih. Dari brand apa ya. Coba nanti. Oh ini SS leather Kak. Di sini ada itunya SS leather. Langsung di stem di besi bakarnya. SS leather tuh Kak. Jahitannya udah cantik ya. Kulit asli mantul. Ini kulitnya lembut. Tuh ya. Kayak semacam kulit bomba muda gitu ya Kak. SS leather. Kulit asli lembut ya. Kondisi masih aman semua ya Kak. Ini modelnya model solder ya Kak. Dia memang desain hanya solder bag. Enak ini untuk harian enak ya Kak nih. Untuk harian enak. Kulitnya mantul banget. Kulit tebal. Tapi karena dia kulit lembut ya. Jadi itulah. Makanya enak untuk harian gitu ya Kak. Ada pocket kanan kiri. Pocket kanan kiri ini. Ya Kak terus 1 ruang di belagang. Keepernya lancar. Kuring bersih ya. Terus di ruang utama. Dia ada. Jeeper. Tarikan jeepernya ini. Ya Kak. Kakak bisa gantungin kunci ya Kak. Buat nariknya. Ini masih ada di ituin. Jadi ini minusnya ya Kak. Tarikan jeeper ya. Minusnya tarikan jeeper. Tapi kalau di giniin masih lancar. Tiga ruang ya Kak. Tiga ruang. Dua tanpa jeeper. Ada di ruang tengah ini. Dengan jeeper ya Kak. Ini Kakak bisa. Siap pakai. Furingnya bersih ya. Satinnya satin tebal. Lembut. Sudah ya Kakak ini ya Kak. Ya Kakaknya sudah yang jadul. Apalagi ya. Bisa siap pakai sih ya Kak. Bisa siap pakai. Masalahnya cuma di. Tarikan jeeper. Kakak mau tambahin bisa. Enggak ditambahin. Dia masih ada. Untuk. Gitu ya Kak. Ini size-nya. Ini size-nya. Size 42. Tingginya 24. Alas ada di 13. Harganya 160 ribu ya Kak. Fix 160 ribu. Jahitannya semua sudah. Jahitan yang handmade ya Kak. 160 ribu. kulit asli mantul. 16 ribu. Lanjut Kak nih. Kak. Ini aku suka banget sama ini ya. Kalau aja ini. Ada stem Hermesnya ya Kak. Ini aku jual 3 juta pasti keluar nih ya Kak. Tapi ini dia no brand ya. No brand no brand. Ini agak lama di sini ya Kak. Ini no brand no brand begini. Kalau kita masuk ke pameran handmade ya Kak. Ini harga termurah adalah 5 juta. Kalau di pameran handmade. Jadi kalau misalkan Kakak yang pernah sering datang ke pameran handmade. Kulit-kulit asli ya Kak. Untuk tas lah ya. Kakak tau lah ya Kak. Harganya berapa ya. Walaupun dia tidak ada brand. Ini luar dalam kulit mantul. Ya Kak. Baunya. Apa tuh. Kulit banget. Ini ya. Mungkin ini habis satu sapi. Buat ini doang ya Kak. Mantul banget nih. Tampak nara. Ini vintage ya. Vintage yang masih sehat banget. Vintage yang masih sehat banget tuh. Tebel banget kulitnya Kak. Tebel banget ya. Ya Kak. Ini aku semoga ada yang nonton nih Kak. Pecinta vintage dan kulit mantul ya. Untuk yang pecinta vintage ya. Ini harganya sudah. Aku kasih harga murah ya Kak. Untuk yang pecinta vintage ya Kak. Murahnya murah-murah harga vintage ya Kak. Karena ini ya Kak. Aku bilang ini paling murah 5 juta. Nggak dapet ini 5 juta ya Kak. Ya. Oke bagian ini semuanya aman ya Kak. Kayak begini. Tidak tembus ya. Wajar ya. Ini dia tuh kayaknya ini Kak. Dari sini tuh pas di packing tuh. Pas dibongkar kemarin. Dia tuh begini. Nah. Jadi kan begini dia. Pas bongkaran. Ini kan dia ada begini ya Kak. Beginilah ya. Oh iya ditaruh begini gitu ya kan Kak. Kayak mana kan. Namanya main di pres-pres aja ya Kak. Besi bakar semuanya masih glowing Kak tuh. Besi bakar semua masih glowing ya. Tuh ini. Ini nih. Ini semua besi bakar. Kalau kayak gini ya Kak. Nggak usah khawatir ya. Nanti pakai balsam ini langsung rata warnanya. Ya Kak tuh. Tampak nggak Kak. Keminyakan kulit ini Kak. Tuh. Keglowingan kulitnya ya. Minusnya apa Kak? Ini minus ada di bagian luar adalah. Dia tidak dapat tali panjang. Jadi. Kebetulan aku punya yang cocok. Ya Kak. Cocok. Jadi dia tambah cantik nih. Warnanya nggak beda kan Kak tuh. Cantik ya Kak. Dari Louis Quartos ya. Kalau nggak salah ini ya. Jadi tali panjangnya juga udah yang high brand ya Kak. Eh kok kulit. Dari Beanpool ya Kak. Beanpool. Nih. Tuh ya. Ini juga udah besi bakar. Tuh. Ya Kak. Tali panjang juga aku kasihnya yang dari Beanpool ya Kak. Kak tuh. Jadi yang sudah mengikuti kemantulan kulitnya ya Kak. Jadi nggak kebanting ya. Masih bisa dipanjang pendek. Untuk tali panjang dia modelnya begini. Ya Kak. Nih. Nih. Tuh. Ya Kak nih. Cantik banget Kak. Ini kalau ditempelin Hermes aja disininya ya Kak. Nggak goyang aku 3 juta nggak kemana nih Kak. Tapi karena dia ini no brand ya. No brand ya Kak. Aman banget semuanya ya Kak. Ini. Uh. Cakep banget Kak. Nih. Terus ya Kak. Ini dia tampak furing. Keluar dalam kulit asli. Tuh. Bibir-bibir aman nih. Kulit asli mantul di luar. Kulit asli mantul di dalam gitu ya Kak. Mantul luar dalam. Semuanya furingnya kulit mantul nih. Ya Kak nih. Bibir-bibir nggak ada yang krek. Nggak ada yang kenapa-napa. Mulus banget Kak. Masih mulus. Langi kulitnya itu loh. Ini bukan kulit snek ya Kak. Ini sapi yang dimotif ya Kak. Nih. Tuh. Kulit asli mantul. Ya Kak. Kalau Kakak beli Hermes ya. Dibilanglah disininya kulit asli gitu ya Kak. Ya kan. Ya nggak. Pernah nggak Kakak dapet itu kulit asli katanya. Harga Rp600-Rp800 gitu ya Kak. Nah. Nggak berapa bulan itu marupak. Karena memang itu bukan kulit asli. Kalau yang dalamnya itu pasti kulit asli. Itu harganya di atas Rp1,5. Ya Kak. Tapi biasanya yang nggak kenal kulit bilangnya itu mahal ya. Padahal memang harusnya harga segitu ya Kak. Kalau seller-seller transparan ya. Kalau yang nggak transparan malah yang bukan kulit asli dijual di atas Rp1 juta ya. Kalau yang kulit asli itu sudah pasti harganya di atas Rp1,5 ya. Ini agak lama ya Kak. Untuk menampilkan kecantikannya ya. Tuh. Nih. Ya Kak. Nih. Tidak ada brand memang. Ya Kak. Aku jual kualitas ya. Tuh. Sudah mudahan ada kakak yang nonton rajin. Sudah sering gitu ya Kak. Ngelihat pameran tas-tas handmade yang kualitas internasional ya Kak. Biar klik gitu nih harganya. Biar ya udah murah itu gitu ya Kak. Jadi ke kualitas dan umur. Ya inilah yang dinilai ya Kak. Kualitas dan umur dari tas ini ya. Ini vintage yang masih cantik. Bayangkan lah ya Kak. Vintage yang masih cantik. Nggak kecewa Kakak. Pasti suka kalau Kakak pecinta kulit asli ya. Karena langsung wangi kulit gitu Kak. Nggak sepa bisa. Masih cantik banget. Aku dapetnya memang kayak bugun dan masih cantik ya. Ini belum aku sepa. Belum aku apa-apain. Karena memang masih cantik. Mewah ini Kak. Mewah. Kak harganya. Ini izin ya Kak. Ijin ya. Aku jual kualitas ya Kak. Fix di harga. Ini Kak. 1.400.000 ya Kak. Fix 1.400.000. 1.400.000. 1,4 ya Kak. Best invest ya Kak. 1,4. Lanjut. Lanjut. Kita ke. Ada kulit asli warna hijau tua ya Kak. Hijaunya tuh masuk ke hijau tua lah ya Kak. Hijau pisang tua ya Kak. Maksudnya hijau daun pisang yang tua gitu ya. Dia lengkap tali panjang. Kulit asli mantul ya Kak. Bisa panjang pendek tali panjangnya. Soldernya juga lega. Ini aku model solder. Ini tali panjang ya Kak. Bisa dipanjang pendek. Ini dia. Belum aku panjangin aja ya Kak. Gitu ya. Kayak messenger bag gitu ya Kak. Ini cowok cewek bisa pakai. Cowok cewek bisa pakai ya Kak. Warnanya cantik. Kulit asli ya Kak. Kulit asli enak untuk harian. Macem-macem kulit-kulit itali gitu ya Kak. Yang enak untuk harian. Semuanya kulit asli ya nih. Di sini ada brand Kak. Oh tidak ya. Di bagian luar. Gitu ya Kak. Kulit asli. Handle juga aman. Ini yang kulit-kulit melehoi gitu Kak. Kulit-kulit. Nih. Kayaknya enak lah. Ya Kak tuh. Enak gak yang perlu perawatan khusus gitu Kak. Pokoknya enak yang buat dilempar-lempar gitu Kak. Kalau kita gak terlalu pengen suka merawat gitu ya Kak nih. Ini kulit yang enak buat disiksa. Ya Kak tuh. Terus di bagian sini sudah besi bakar. Di sininya sweat ya Kak nih. Ya sininya sweat ya. Sweat-sweat tuh. Kalau udah begini mah biasanya tas mahal ya Kak nih. Sweat. Terus dia disini ada ruang utama berzipper. Di bagian dalam juga baldu ya Kak. Di sini sweat. Di sini sweat. Di sini baldu. Tuh ya Kak. Detailnya udah cantik ya. Jahitannya juga udah handmade. Terus disini brandnya. Oh ya pantes. Brandnya juga. Pele Borsa Kak. Bors in Pele ya. Made in Italy. Kan aku bilang juga ini kulit-kulit Italia. Di sini sudah di stamp genuine leather nih. Nih ya Kak. Di sini stamp genuine leather. Bors in Pele. Made in Italy. Ya Kak. Detailnya memang sudah yang detail mahal ya. Ada tiga ruang. Dua tanpa jipper. Satu ruang tengah berzipper. Satu pocket berzipper. Itu aja ruangannya ya Kak. Ini saiznya. Saiz 35. Tingginya 27. Alas ada di 12. Pele Borsa nih Kak. Harganya ini si Pele ini Kak. Cantik ini Kak. Rp280.000 aja. Fix Rp280.000 ya. Rp280.000 nih Kak. Fix Rp280.000. Lanjut aku ada nilon jonggol Kak. Nilon mix kulit asli. Jonggol ya. Model memang hanya solder bag ya Kak. Dia memang desain hanya begini ya. Tidak didesain dengan tali panjang. Tidak didesain ya Kak. Hanya modelan begini ya. Nama brandnya nih Kak. Dia tuh kayak bahasa-bahasa Jerman gitu ya. Christian Lechroix gitu. Lechroix gitu ya Kak. Ngomongnya Christian Lechroix. Nah coba Kakak cek webnya ya Kak nih. Christian Lechroix gitu ya. Masih kayak baru Kak. Masih kayak baru nih. Nilonnya pekat nih. Kaki empat lengkap. Ini masih berplastik tuh. Ya Kak nih. Lungsuran toko. Masih berplastik. Nilonnya nilon jonggol ya. Prada nilon juga mahal ya Kak. Kalau nilon mahal ya mahal ya Kak. Nih. Tuh hawe-hawe masih celing. Semua celing. Lechroix gitu kalau ngomong ya Kak. Bahasanya si itu Kak. Louis Piton. Oh hoi. Nih. Kuringnya cantik ya Kak. Kan Kak. Tuh. Lancar disitu. Nah ruang utama dia cetek doang ya Kak. Ini masalah orang Indonesia nih Kak. Kalau udah cetek doang tuh. Berarti kita perlu pocket di dalamnya. Pocket ya Kak. Nah. Ini kulit asli. Bibir-bibir kulit asli tuh. Masih cantik ya Kak. Ini kalau kosongan ya. Tadi isinya banyak banget itu aku bikin. Kalau kosongan. Kayak gini tuh. Nah. Nih. Mewah ya Kak. Enak kalau bawa-bawa nilon tuh enak. Lahoy. Lahoy. Gitu Kak. Nih. Puring bersih. Puring bersih. Kakak siap pakai. Disini Kak tuh sudah tinta emas ya. Kayak baru ya Kak. Kayak baru. Semua cantik ya Kak. Tidak ada minus-minus yang perlu dikhawatirkan ya. Nih. Ada dua pocket tingkat tanpa jipper. Disini tag hitam. Nih. Sudah tag hitam ya Kak. Dengan nomor seri. Nih. Sudah tag hitam. Dengan nomor seri ya. Ini sih aku searching di webnya. Harga barunya di atas 4 juta. Ya Kak. Harga barunya di atas 4 juta. Semacam perada jonggol kan. Kalau nilon tuh kan mahal juga ya Kak. Size 45. Tinggi 32 ya Kak. Alas ada di 12 ya. Kalau untuk laptop ini bisa sampai 16 inci Kak. Harganya 400 ribu aja. Jonggol ya Kak. Jonggol kepala nih lho nih Kak. 400 ribu. Fix 400 ribu. LP lagi Kak. Sling bag. Sling bag. Kulit asli ya. Ini garansi kulit asli ya. Mini ya Kak. Mini. Speedy mini. Cocok dipakai untuk hangout ya Kak. Buat. Kalau lagi keundangan juga cocok pakai ini. Cantik ya. Ya Kak. Kulit aslinya sudah matang cantik. Nih. Kulit asli. Sudah matang cantik ya Kak. Jahitannya juga sudah yang jahitan handmade ya. Per handle-an aman ya Kak. Di sini sepaku-paku semua LV-LV. Kemudian bodi sini aman. Di sini aman. Bibir aman ya. Handle aman. Kita ke selang ya Kak. Selang sebelah sini. Aman ya Kak. Selang sini masih aman. Sebelah sini juga selang aman. Selang masih aman. Nih ya Kak. Kulitnya sudah yang enak. Cipernya tuh pancar ya Kak. Dia ini. Oh ada nomor serinya di sini ya. Ya Kak. Nomor seri ada di situ. Di sini tag-nya. Nih tag-nya tuh ya Kak. Tag-nya sudah yang kulit. Nampak nggak Kak? Nih ya. Di sini semua luar dalam. Sudah di stem LV-LV tuh. Ya Kak. Luar dalamnya stem LV ya. Ini size-nya. Size 16 ya Kak. Tingginya di 10 ya. Sudah ada nomor serinya ya Kak. Harganya. Kondisi masih cantik ya Kak. Kulit asli sudah matang cantik. Fix di harga. 680 ribu ya Kak. Fix 680 ribu ya. Kalau kakak jalan bareng sama yang punya LV out. Ini nggak malu-maluin ya Kak. Karena dia sudah yang matang cantik. Tuh ya Kak. 680 ribu. Ini Kak tas kerja. Dari Roach & Long. Kayak baru ya. Roach & Long. Enak Kak sekarang Kak. Bisa pakai tas desainer ya kan Kak. Harganya ratusan ribu. Kulit asli ya kan. Kulit aslinya kulit asli mewah lagi. Ini ya Kak. Ini harga-harga 6 juta ini ya Kak. Roach & Long. Nih. Ini model tas kerja ya. Karena dia kayak semacam begini ya. Panjang gitu ya Kak. Masih kayak baru. Masih kayak baru ya Kak. Masih cantik banget ya. Lengkap dengan tali panjang bawaan. Lengkap tali panjang bawaan. Masih bisa panjang pendek. Nih kalau Kakak mau. Panjangin ya. Warnanya hitam. Masih pekat. Masih seger. Nih. Dia disini modelnya kayak. Gini ya. Tuh ya Kak. Tapi ini kulit sapi ya Kak. Tuh. Kulit sapi yang dimodelin begini. Tuh. Sih cantik semua Kak. Nih kayak gini debu-debu ya. Nanti dibersihkan. Disini. Tuh. Atau ruang lancar. Ya Furing-nya. Itu ya. Kasnya Roach & Long. Tuh. Ya Kak. Di Furing Kas Roach & Long seperti itu. Beda emang tas mahal itu Kak. Kulitnya juga beda. Jadi dia ada tiga ruang Kak. Ada tiga ruang. Nih. Dua ruang tanpa jipper. Ada satu ruang tengah berjipper ya Kak. Nih. Bersih. Siap pakai. Nih Roach & Long. Tuh. Roach & Long kulitnya. Nih ya Kak. Kulitnya mantul-mantul banget tuh. Ini Furing-nya nih. Furing Kasnya Roach & Long. Di sini Roach & Long-nya. Nih. Saya diituinnya. Nah nih. Nih. Ya Kak. Roach & Long. Kayak baru ya Kak. Size-nya ini. Tiga lapan. Tinggi. Tiga dua. Alas di sepuluh. Ya Kak. Ini harganya. Si Roach & Long ini. Ya Kak. Ya. 600 ribu ya Kak. Fix di harga 600 ribu. 600 ya Kak. Kak kalau ke counter mall. 600 ribu. Belum dapet yang. Semewah ini kulitnya ya Kak. Kulit asli juga belum ya. Kalau ke mall ya. Ya di sini aja nih. Di online ya Kak. Online tas second. 600 ribu. Sudah dapet yang. Harga counternya 6 juta ini. Ya Kak. 600 ribu. Kayak baru. Lanjut. Lanjut. Nih Kak. Di sini ada. Logo buaya. Nih. Logo buaya. Ya kan Kak. Terus di sini mata-mata-mata. Matanya warna-warni. Nih. Ya Kak. Di sini brandnya Crocopolo. Tuh ya. Crocopolo. Besi bakar. Ya Kak. Crocopolo. Besi bakar. Kulit asli. Warna marun. Mix. Corak-corak begini ya Kak. Semuanya kulit asli ya. Tuh. Handlenya lumayan lebar. Coraknya cantik ya Kak. Perinian aman. Belakang aman. Buat pesta ini cakep. Karena warnanya itu ya. Buat pesta cantik. Ya Kak. Tuh ya Kak. Pose dulu. Ini saiznya. Saiz 36. Tinggi di 15. Semua furringnya sudah embossed brand ya Kak. Semua furring embossed brand. Polo apa tadi katanya. Crocopolo ya Kak. Kak nih. Crocopolo. Crocopolo. Bibir-bibir aman. Furing bersih. Kakak siapa pakai. Satu pocket berjipper. Dua pocket tanpa jipper nih. Bersih Kak. Bersih. Wah ini nyeplat besi Kak. Sign 19. 52. Wah brand mahal ini Kak. Nih. Tuh ya Kak. Masih kayak baru. Nih. Masih kayak baru ya Kak. Ini saiznya. Saiz 36. Tinggi 16 ya Kak. Harganya 360 ribu. 360 ribu ya Kak. Crocopolo. 360 ribu. Kalau bisa langsung pakai tuh Kak. Nggak ada keluhan ya. Tas-tas second itu Kak. Udah yang murah banget lah ya Kak. Harganya ya. Dibanding kita beli-beli di mall Kak. Udah best price banget itu mah Kak. Ini lanjut-lanjut Kak. Ini apa nih. Bruno Magli. Bruno Magli warna merah orange Kak. Merah orange. Orange merah gitu ya Kak. Dari Bruno Magli ya. Kulit mah menul-menul ya. Sudah pasti ya Kak tuh. Lengkap tali panjang. Nih. Tuh. Lengkap tali panjang ya Kak. Nih. Tuh. Di sini semuanya. Screwnya sudah screw minus nih. Ya Kak. Biasanya kayak gini tuh udah yang tas mahal ya. Memang Bruno Magli ya tas mahal ya Kak tuh. Handle aman. Ininya nih. Ya Kak. Nih sekecil ini sudah Bruno Magli tuh. Nih. Masih glowing HW-nya. Nih Bruno Magli tuh. Ya Kak. Bruno Magli. Masih aman semua ya Kak nih. 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 Pemakaian biasa. Handle. Handle begini ya Kak. Dia kalau di solder gak muat. Terus tali panjang. Nah. Tali panjang bisa dipanjang pendek. Nih. Ya Kak. Si Bruno. Ya. Bruno mah ya udah. Gak terkenal lah kulitnya ya Kak. Dia bercetek aja ya Kak nih. Cetek sama ada pengaitnya gitu ya Kak. Nih. Ini juga. Sudah yang mahal ya. Cetekannya juga ya Kak. Sudah detail banget semuanya ya. Puring bersih Kak. Bisa langsung pakai nih. Puring bersih ya. Minus-minus. Minor itu ya. Wajar ya Kak. Overall kondisi masih layak pakai banget. Bruno Magli. Di tali. Nih. Nih. Nih ya Kak. Satu pocket berjipper. Ada dua pocket tanpa jipper ya. Masih bersih Kakak bisa. Siap pakai nih. Si Bruno ini ada di size. Size 32. Tingginya 22 ya Kak. Alas ada di 18. Harganya Kak. Fix di harga. Gimana sih ini cantiknya. Cantiknya diginiin. Ya Kak tuh. Gitu ya. Atau dilebarin begini. Nah. Mau besar kecil bisa ya Kak tuh. Kak. 480 ribu aja. 480 Bruno ya Kak. 480 Bruno Magli. Menul banget kulitnya ya. Kulit asli nih Kak. Garansi ya. Bruno Magli. Kalau jonggol brand. Dan ori ya. Itu biasa kulit asli ya. Kecuali brand-brand yang memang. Tidak mengeluarkan kulit asli. Lanjut nih Kak. Michael Kors warna navy. Michael Kors warna navy. Ini ya Kak. Lengkap tali panjang. Lengkap tali panjang. Tali panjang masih bisa panjang pendek. Nih si Michael Kors. Warna navy. Kulit asli ya Kak. Kulit asli. Di sini kaki-kaki semua MK. Ya Kak. Nih. Tuh. Udah yang kulit meme banget ya Kak. Kulitnya. Handle aman ya. Michael Kors disini masih lengkap tulisannya. Michael Kors. Skrurnya udah skrurnya udah skrurnya mahal ya Kak. Zipper lancar. Ini sudah Michael Kors. Skruang utama juga berzipper. Michael Kors juga ya Kak. Zipper juga lancar. Furing bersih ya. Furing bersih. Tag bening made in Indonesia. Furing bersih Kak. Mau langsung pakai besar. Tag bening made in Indonesia ya Kak. Kalau udah made in Indonesia tuh biasanya kualitasnya terjamin ya Kak. Di sini jipper sudah jipper ya Kak. Dua pocket tanpa jipper. Satu pocket dengan jipper. Size-nya. Size 35. Tingginya 20 ya. Ini harganya Kak. Fix di harga 680.000. Fix 680.000 ya Kak nih. 680.000. 680.000. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi ya? Kak ada Tivoli nih Kak Elvi. Lvi Tivoli. Lvi Tivoli. Nih. Ya Kak. Model hanya handbag ya. Seperti biasa si Tivoli mah handbagkan aja ya Kak. Nih. Sini Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Tuh. Si cantik. Cakep ya Kak. Nih. Ya. Bodi-bodi kulit aman. Handle aman. Bibirnya aman ya. Ini tuh dia tuh mau lebih matang lagi ya. Kalau Kakak lihat warnanya tidak rata. Karena ini ada yang mau lebih matang lagi. Tuh. Ya Kak. Itu tidak bisa dihindari. Karena itulah ciri khas Elvi. Dia semakin tua semakin matang. Matangnya cantik gitu ya Kak. Proses penuaan kulit si Elvi ini. Kita keselang ya Kak. Taruh kaki-kaki lima. Elvi-elvi semua. Ya Kak nih. Selangnya ada minus ya. Di sini. Tuh. Aman. Ya Kak. Di sini aman. Aman di sini. Nah ini ada minus. Nanti bisa dibantu tachap ya Kak nih. Buat menyamarkan. Bisa bantu. Aku bantu nanti tachap. Itu di situ. Sebelah situ masih aman. Sebelah sini aman ya Kak nih. Nah sebelah sini juga. Aman ya Kak. Ya. Di sini dikit. Di sini dikit. Ini bisa dibantu tachap ya Kak. Karena dia masih di dalam selangnya. Jadi masih bisa disamarkan ya Kak. Ini berarti Kakak tidak usah khawatir ya. Kakak bisa. Dapetin kondisinya masih paripurna ya Kak. Selang-selang gak usah dipikirin. Kakak terima itu tidak tampak kalau. Habis di tachap gak kelihatan ya Kak. Masih cantik banget. Si Elvi ini. Ini sizenya Kak. Size, 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 size. 48. Tinggi 22. Alas di 16. Ya Kak. Kepala sudah dolar. Lancar ya Kak. Kering bersih. Kering bersih Kak. Bisa siap pakai nih. Kering bersih. Ya Kak. Keritnya cantik banget. Keritnya cakep banget Kak. Nih. Harus dilihat asli ya Kak. Baru kelihatan cakepnya. Nih. Ya Kak tuh. Cakep dia. Keritnya cakep. Terus. Oh nomor serinya tembus ya Kak. Nomor seri tembus. SL 1021 ya Kak. Tembus ya. Di sini ada di pocket nih. Tuh ya Kak. SL 1021. Bisa langsung pakai ya Kak. Bisa langsung pakai. Gak usah sepah ya. Emang karena udah aku. Aku itu ya. Udah aku sepah-sepahin ya Kak. Bisa langsung pakai. Ini harganya Kak. Udah jonggol ya Kak. Ini udah jonggol. Kenapa ya? Udah tembus. Kulit sudah matang ya. Sudah tampak juga dia. Ada umurnya. Ya Kak. Udah pasti ini udah jonggol ya. Jonggolnya luxury brand tuh. Kalau aku bilang jonggol ya. Kalau dia tidak out ya 1 banding 1 gitu ya Kak. 1 banding 1 juga Kak beli mahal ya. Kalau pun 1 banding 1. Harganya ini Kak. Harganya 960 ya Kak. Fix 960. 960 ya Kak. Tipoli. Lanjut. Ada Metro City. Warnanya warna krem. Size-nya size mentel ya Kak. Jarang dapet kayak gini nih. Kaki besi pula ya. Tuh. Ya Kak. Jackpot. Nih. Modelnya itu ya Kak. Sling bag ya. Cantik Kak buat pesta. Ini cantik. Minus ya. Langsung ke minus ya Kak. Karena ini kecil ya. Jadi ya di situ-situ aja ya. Kulit asli ya. Kulit asli ya Kak. Kulit asli mantul. Di sini semua Metro-Metro-Metro. Metro. Metro. Metro ya. Semua itunya sudah Metro-Metro. Kalau untuk HW ya. Bagian depan ini masih cantik banget ya Kak. HW bagian depan masih cantik banget. Ya. Nih. Minus-minus. Turun HW. Minim banget ya Kak. Jadi kalau Kakak pakai. Tidak tampak yang. Tidak tampak. Yang. Udah yang. Lama banget. Enggak gitu ya Kak. Tampaknya masih cantik ya. Kayak minus-minus HW. Pemakaian kita aja lah. Biasa gitu ya Kak. Kalau kita pakai tas. Minus-minus HW biasa. Masih bisa dimaklumkan. Masih kita pakai-pake juga gitu ya. Kan Kak nih. Ya Metro gitu ya Kak. Nih. Tuh. Cantik-cantik-cantik. Kelamaan posenya. Size-nya nih Kak. Size-nya. Ada di size 22 ya. Tinggi 11. Alas di 8 ya Kak. Modelnya model langka. Model langka ya. Ini tadi kalau HW-nya. Nggak ada penurunan. Aku mau jual di atas 2 juta ya Kak. Cuma HW-nya ada penurunan minim ya. Minim ya Kak ya. HW-nya penurunan wajar Kak. Kan ini kita lagi berita second ini Kak. Ya kalau tas-tas begini. Kalau dapet kayak baru ya cantik banget. Nih ya. Tuh. Ya Kak. Nih pembukanya begini ya Kak. Nih. Terus dia kebuka. Bagian dalam masih bersih ya Kak. Bagian dalam bersih tuh. Plat bersih. Masih glowing banget. Sudah yang. Itu ya. Sudah yang scroll mahal juga. Screw-nya scroll minus. Bibir-bibir aman ya Kak. Ini mah debu-debu ya. Nanti dilak. Kalau perbibiran aman murus ya. Cantik semua ya Kak. Warnanya warna cantik pula. Ditambah dengan kakinya ini yang bikin mahal ya Kak. Langsung. Eh metro tuh. Yang berkaki. Besi. Gak jadi dong nih Kak. Dual di atas 2 juta. Yang gak jadi ya. Cantik ya Kak. Tuh. Ini mah udah pasti ori. Kalau metro udah pasti ori ya Kak. Nih. Harganya Kak. Harganya. Aku belum searching lagi ya. Berapa yang kayak gini ya Kak. Ya Kak. Sudah. Sudah maklum dengan minus ya Kak. Aku sudah spillkan minusnya ya. Minus hanya di HW-HW minim. Kalau Kakak pakai. Ini tidak terlihat kenapa-kenapanya. Masih cantik banget ya Kak. Masih cantik banget. Fix di harga 9.20. 9.20 ya Kak. Harganya 9.20. Ketemu lagi di konten berikutnya.